Intro Dalam rangka menjaga kebudayaan Jawa, masyarakat Dusun Kepluk, Desa Genteng, Kecamatan Poncong adakan kira budaya. Menurut Ketua Panitia, Iwan Gunawan mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan kira budaya ini dilaksanakan dalam rangka bersih dusun. Adapun pelaksanaannya diadakan dari hari Sabtu hingga Ahad 2 dan 3 September 2017. Dengan harapan ke depan, Dusun Kepluk lebih baik dan dapat melaksanakan pekan budaya tingkat Desa Genteng. Untuk kegiatan kira budaya ini diikuti oleh ratusan warga sepadukuan kepluk. Sedangkan menurut Indah Sobukti Kun Tarinengse sebagai pengamat budaya mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan kira budaya dalam rangka bersih dusun ini juga mempunyai tujuan untuk mempunyikan kembali penggunaan Aksara Jawa. Ini diharapkan mengingatkan kembali baik generasi kasepuan dan generasi muda tentang Aksara Jawa. Ini juga dapat dilihat dalam lokasi pelaksanaan persih dusun. Di Dusun Kepluk terdapat kumpul-kumpul dan pelakat tulisan yang bertuliskan Aksara Jawa, baik di sepanjang jalan ataupun di kompleks Beli Desa Genteng, Kecamatan Ponsum. Dalam rangka bersih dusun atau panen raya, Mas. Oh, panen panen raya, ya. Kalau orang yang sendiri acaranya apa saja, Pak? Mulainya kemarin. Jadi kemarin itu kita mengadakan peta seni budaya kenoprak dari Yogyakarta, kumpulan seni Manto Jakarta yang dipetaskan kemalam. Dengan, diawali terbangan. Kalau di sini, bahasa Jawanya terbangan. Dilanjutkan ke Druprak, setelah itu. Nah, hari ini dari jam 8 kita memintaskan semua budaya kesenian yang ada di Pantuan maupun di desa. Kita pintaskan semua dalam kemayang. Untuk ke depan, mudah-mudahan desa keneng itu bisa sebagai rintisan desa budaya. Tema yang sama, kita akan melestarikan adat dan tradisi lokal wisdom. Jadi kearifan lokal yang akan kita angkat untuk hari ini adalah membumikan kembali Aksara Jawa. Tujuannya adalah kita akan mengingatkan kepada semua warga masyarakat Aksara Jawa mengingat, untuk saat ini bahasa sehari-hari kita adalah bahasa Jawa. Tetapi, baik itu anak-anak kalangan dewasa orang tua itu sudah agak lupa dengan gunung-gunung Jawa. Sehingga akan kita bumikan di seluruh gunung itu bahwa setiap gerakan kebudayaan kita akan kita bawa konsep untuk membumikan Aksara Jawa. Sehingga umbul-umbul dan penanda-penanda seperti nama desa, nama penunjuk arah, kemudian nama tempat-tempat yang digunakan untuk spiritual misalnya, akan kita bantu bertuliskan Aksara Jawa. Sehingga umbul-umbul pun nanti akan kita konsep semua tulisannya Aksara Jawa. Sehingga umbul-umbul gunung gitu landayani. Sehingga kalau ada anak kecil melihat umbul-umbul, mereka akan berpikir. Ini sebagai imutasi bersama bahwa, oh itu ada huruf, oh ada huruf, no ada huruf. Nah lama-lama mereka akan mengingat kembali apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita, yaitu Aksara Jawa. Sehingga umbul-umbul gunung. Sehingga umbul-umbul gunung. Sehingga umbul-umbul gunung. Terima kasih telah menonton